hai 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 Kodi sama si cedungu bahar dikatain bodoh nggak islami Anda yang sesat Pak Bahar saya berani bersumpah Anda yang sesat Hai apa yang dicapai semua Pak Dutung benar dan dia lebih Islami daripada Rizik dan bahwa bahwa baris bin Smith itu hanya pion-pion kruco yang dibayar dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu jadi artinya kita sikat kerucunya kita juga harus sikat di belakangnya Arab puncak kebejatan itu ada di Arab diutuslah Rasulullah dihadapin dengan diusir dari Arab karena Nabi bukan entis Arab diusir diperangin dibunuh keluarganya itu bangsa Arab Hai jadi jangan lekatin Islam dengan Arab malu akhirnya karena Arab tidak ada kehormatannya bukan saya rasis ini kenyataan moh maksud saya rasis saya juga Arab Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam podcast kanal anak bangsa kali ini saya kedatangan teman tamu sahabat saya udah lama nggak ketemu tapi sering komunikasi ini orang ini legend fenomenal sekarang ini namanya Habib Zen Asegaf dan lebih terkenal dengan nama Habib Kribu ini asli asli alhamdulillah sahabat mohon maaf saya sering menyebut mas saja karena sama-sama orang Jawa jadi ini ini sahabat lama Bos terima kasih terima kasih akhirnya datang juga ya akhirnya ketemu ya kemarin saya undang saya tunggu ternyata nyonya ada keluarga sakit sudah 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 sembuh Alhamdulillah sehat ya kalau saya melihat Masrud ini saya pikir apa ini suhu saya lah mas Indonesia hari ini seperti biasa saya membuat suatu podcast tapi ini spesial juga karena Mas ini permintaan ribuan urat saya diminta collab dengan Habib Kribu karena beliau ini nggak punya urat takutnya kayaknya ketinggalan dimana gitu hilang jadi kalau lagi teriak-teriak apalagi menyangkut radikal-radikal itu beliau juaranya lah nah Mas ini kondisi negara ini akhir-akhir ini setelah keluarnya residivis ini mantan Arabidana si Smith ini semakin nggak karu-karuan ujaran-ujaran kebencian luar biasa padahal katanya dia tokoh akamah ya dan ada lagi Mas embel-embel Habib ini ini yang saya perlu klarifikasi kenyindengan nih ya sebetulnya Hai harus seperti apa sih Habib itu supaya saya bisa layak menyebut orang itu dengan Habib kalau dirimu oke Habib kita tahu harus seperti apa ya Oke terima kasih Habib ini sebetulnya orang menjadi Habib itu bukan jadi prioritas atau lebih hebat tidak kalau memang Habib itu prioritas berarti semua Habib harus baik semua Habib berakhlak enggak jadi tidak perlu mendewa-dewakan Habib tidak ada satu dalil atau apapun memuliakan dengan Habib tidak ada katanya kalau enggak mengurumsi Habib doso ya itu dia salah penafsiran yang di dalam Al-Quran itu yang dibilang ahli lepet itu bukanlah seorang Habib karena ada di ayat lain tuh banyak keturunan Nabi itu yang fasih Nah saat ini emang saya melihat ada berapa orang ingin memanfaatkan Habib untuk ambisi politiknya yang sementara banyak orang di sini menganggap Habib itu ada kaitan dengan Nabi Nabi terus dikaitkan kalau enggak cinta sama Habib nanti enggak dapat syafat Nabi ini semua bohong ini bu nggak ada yang benar Kenapa tadi saya bilang ahlil bet dalam aguran tuh bukan Habib kalau yang dimaksud dalam aguran tuh pasti orang-orang yang baik yang suci enggak mungkin Tuhan berkolaborasi dengan bahas semis atau rezik sahab yang serampangan itu enggak benar ya sampai dia katanya mimpi dapet salam dari Rasulullah ya itu kalau ada mimpi-mimpi itu cuma tuh bohong begini ajalah Hai Nabi itu seorang yang suci untuk bisa menyentuh dia tuh harus orang yang bersih hatinya saya-saya ini Habib saya mungkin belum tentu bisa memimpin Nabi saya ini masih kotor jangan dianggap Nabi ini seperti saya mimpi artis bisa ini jauh jadi kalau ada orang klaim-klaim mimpi Nabi itu semua dusta lah bohong itu dusta besar satu ajalah Oh gambarnya Nabi aja mukanya enggak ada kok orang bisa memimpin visual muka Nabi daripada dari mana ini semua bohonglah dan enggak mungkin mau Nabi masuk ke rezik ke bahar atau ke saya kalau mungkin kalau mau menyentuh tuh hanya orang satu dua orang mungkin yang orang itu juga enggak cerita kalau abis itu enggak cerita karena ini rahasia Tuhan enggak mungkin di show off terus kemudian nggak mungkin dipamer-pamerin kalau ada orang mimpi Nabi itu hanya untuk kepentingan dirinya aja oke nanti seperti bahar berdalih apa ada seorang yang lain mimpi Nabi kata bahar itu baik ini kerjasama kerjasama mau cari keuntungan aja mau cari makom supaya dimuliakan itu aja Hai mas rezik siap masuk penjara kemudian panggungnya kosong Hai datang si barbin Smith saya tidak pernah mengatakan dia Ustadz Oh ya merasa saya mundur saya tidak layak Hai dia ngisi panggung yang ditinggalkan oleh rezik siap dan kelompok-kelompok ini Bani Kadrunia ini berkumpul dan mempercaya itu ada pertanyaan saya begini ya Kenapa kok orang-orang Islam seperti temen-temen kita itu terlalu mudah sekali disesatkan kayak gitu-gitu apa ini kalau saya lihat di Indonesia ini anggap lah angka 50% lebih itu Islam itu Islam keturunan ya islam cuma kulitnya aja jadi kadang-kadang masih pernah dicekokin turun-menurun itu tentang kehabiban terus kadar keislam itu rendah mah pengikutnya rezik dan bahar itu saya pastikan orang awam kalau orang berakal pasti menolak lah orang orang awam ini diakomodir mereka dulu jadi kalau orang berakal pasti nggak mau ya pasti menolak karena rezik dan bahar ini gerakannya sudah menyimpang dari Islam Hai dengan cara cacimaki ada sabda Nabi mengatakan Hai jangan mengatasanamakan agama atau membela agama dengan cara cacimaki kalau begini ini yang dibilang akhlak Nabi rezik mebar ini di panggung maulutan ngomong lontek-lontek seperti ngomong lontek maulutan saya aja ini bukan Habib mau ngomong lontek depan maaf Pak Rudini saya itu aib ini seorang paket sorban di acara maulut yang katanya ribuan orang yang katanya kalau maulut nabi itu hadir orang berdiri kok ini bicara lontek berarti ini orang ada masalah nggak mungkin kalau orang bener berbicara lontek di maulut berarti kalau ini rezik bermasalah perlu ada diselidikin lah Nah satu lagi nih kemarin saya dapat kiriman video nih Mas Habib katanya Habib Har Smith saya nggak pernah mau mau mengatakan di Habib dia dalam wawancaranya itu dalam apa namanya ceramahnya itu mengulas tentang alat kelamin perempuan bahwa bibirnya kalau kecil berarti alat kelaminnya kecil nggak hal seperti ini kan sangat tidak proper gitu gini kan merusak keindahan Islam yang saya tahu terus sampai pendapatnya itu saya lihat itu riwayat-riwayat serampangan lah tidak ada Islam segitu vulgar sampai detail gitu itu riwayat serampangan inilah yang begini nih karena dia ini ngomong nggak punya bahan akal yang sehat dia berbicara seperti itu depan orang-orang yang awam ya orang awam terima kita nggak usah pakai buka tafsir Al-Quran atau buku hadis atau apa melihat pembicaraannya bahar itu itu sesat karena akan nggak terima sampai bibir begini ini apa jadi untuk menelanasi bahar sempit nggak perlu dengan dalil ya dengan akal sehat ini akal sehat ilmu tanpa akal bisa menyesatkan jadi jangan menelen segala sesuatu kalau sesuatu nggak masuk di akal itu buang aja seperti riwayat bahar itu Pak Rudi aja bisa menolak saya menolak berarti sudah nggak benar itu masa bicara sampai detail bibir ini apa nggak ada bahasan lain apa Pak agama cuma urusannya seksual yang setiap hari ngurusin poligama yang diributkan kok seperti agama nih agama porno Pak Nah ini kalau saya melihat ya beberapa us apa namanya orang lah bintang agama yang brutal-brutal seperti rezeki shihab kemudian sekarang bahar smith gitu ya begitu vulgar dan berani itu ya tapi di jalan saya bingung Mas mereka kaya-kaya dari mana duitnya Mas kalau saya melihat lihat rezeki dan bahar ini pedagang agama Hai pedagang-pedagang agama ada gini ada saling menguntungkan ada bonusnya ada saling menguntungkan berarti ada yang dior ada yang bohirnya lah ada majikannya lah menerima keuntungan Kenapa saya bilang apa yang dia teriakan semuanya seperti dulu rezeki lihat dari islimak 123 ini apa yang didukung nih siapa kok terus ditutup dikaitkan dengan Tuhan nggak ada itu Tuhan begitu takbir takbir tengah jalan nggak ada itu Islam begitu dan saya lihat disini apa saya punya keyakinan penuh di belakang rezeki dan bahar ini ada orang yang order bagiannya iya dong ada packing ada duitnya dong pasti ya Oh iya dong aku cahaya sampai dia kaya raya punya jacuzzi yang punya dan dia kadang nantang berani karena apa dia merasa ada punya backup yang begini apa ini kesalahan kenapa orang-orang yang bener itu nggak berani lawan akhirnya merasa apa keberanian itu milik mereka berarti kalau kita berdua ngelawan nggak salah ya Oh harus kita lawan Alhamdulillah penting ini karena orang bilang katanya saya menishtak ulama Oh sorry saya tidak pernah menganggap si bahar smith ulama loh jangan suka panggil rezeki dan batu Habib itu salah kaprah Nah Habib itu gelar sakral harusnya tidak mudah orang menggunakan kata Habib saya jujur aja diri saya itu dipanggil Habib itu karena ada saya Pak ingin melawan tuh yang orang-orang yang pakai lebaris Habib ini sampai di sini nggak nggak menginginkan saya nggak saya tuh nggak pernah mau bergaya-gaya keagamaan Habib ngapain saya ini hati saya masih kotor sampai ini kemana-mana pakai jean pakai kaos pakai ga pakai galmis pakainya kenapa nggak bergabung saya nggak suka dengan hal-hal atribut lah hahaha mengapainya atribut biarin yang catatan saya di atas orang bayi ini ada eh sorry mumpung saya ini ada orang nanya ke saya tolong tanyain ke Habib keribu ini keribunya asli nggak mas Alhamdulillah rambut saya asli-asli asli ya ini asli ya tapi dibikin mereka pakai wik gitu jadi asli-asli masih keren ini saya udah lama kena sama dia dan ternyata kita tinggal juga satu tower kita jadi saya pasang rambut semenjak ada kofi saya pasang rambut dulunya gudul terus jadi oh ya dulu-dulu ya jadi saya itu potong terus rambut dan keluarganya anaknya juga ya akhirnya menjadi diterima ya sudah kita pakai aja lah saya tidak perlu dilihat orang mau saya bicara apa adanya saya nggak perlu orang mau enak mau enggak pokoknya saya keluarkan undurnya seperti Pak Mas Rudi lah yang penting kita nyampaikan kebenaran ya 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 kita nggak bisa menyenangkan semua orang jadi sampaikan kebenaran apapun ya kalau mau dilihat Nabi pertama dakwah nggak ada temennya tapi harus disampaikan sekarang ini terjadi yang seperti saya ungkit ya maafnya ada kejadian penghinaan terhadap Pindra Dutung apa yang disampaikan Pak Dudung dalam koridor kebenaran dia mencabut Baliho itu ada koridor hukumnya cuma yang berani Pak Dudung seharusnya ini semua aparat kepolisian berani menindak jadi disini Pak Dudung yang beresiko berani mengambil lah ini kejadian seperti dakwah Nabi pertama membawa suatu hal kebenaran justru dicacimaki dilawan nanti Pak Dudung dibilang katanya simbol ini yang Pak Dudung lagi bilang tentang saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab itu apa yang disampaikan betul jadi hindarkan Islam itu harus Arab hilangkan tuh frame-frame ke Arab-arapan nggak ada katanya bahasa Arab itu bahasa surga terus di neraka juga panggil bahasa Arab juga maksudnya pakai apa-apa bahasa Inggris kan nggak mungkin nah itu yang di Cipanas orang yang banyak porno-porno orang Pak bahasa Arab juga seperti baju Arab juga itu bukan baju agama karena kebudaya Arab dan bahasa Arab itu sudah ada nah saya setuju karena Nabi dulu memakai baju seperti itu karena budayanya begitu budayanya Arab sebelum Nabi lahir sudah pakai itu nah kalau Nabi lahir di Jogja bukan pakai pakai orang koron dan berbahasa Jawa iya karena di Al-Quran kan dibilang saya tidak mengutus seorang losul pun menggunakan bahasa setempat jadi baju putih itu di Arab jadi tidak pernah ada yang namanya baju islami itu nggak ada nggak mungkin Tuhan membatasin itu pakaian yang penting amalnya orang itu jadi mulia itu bukan karena pakaiannya tapi karena perilakunya andai kan seorang itu nggak pakai jilbab betato tapi kalau dia menolong orang baik orang melihat perilakunya nah pakaian Arab itu baju putih di Arab itu adu anjing ya pakai baju putih nonton bola pakai baju putih sama semua pakai baju putih yang repot disini di Tuhan kan baju diagamakan baju ada agamanya sampai belum lagi sudah baju Arab sekarang baju kuku punya orang Cina diagamakan padahal orang Cina itu padahal punya Cina kan nah ginilah islam-islam atribut agama atribut simbol-simbol simbol-simbol yang disibutkan ini tugas kita berat nih mas ke depan bapaknya saya setuju dengan mas Rudin yang setiap saat masih peduli mensikapi apapun negara ini pokoknya siapapun yang melawan mengganggu ya kita lawan lah nggak perlu kita takut dengan resiko pokoknya kejadian seperti saya waktu mendengar beritanya Pak Dudung itu dihina terus saya di rumah sakit sampai baru istri saya mau operasi saya buat sebentar ya apa saya ingin buat omongan saya ingin melawan mereka mau dua hari saya tinggal keluar saya bicara ini semua kebiadaban atas nama agama nah kalau saya melihat ya mas ini kan sebetulnya sorry saya agama islam di rumah islam belum orang-orang seperti bahar smit memaki-maki berjabat mengolok-olok menghina itu kan menistakan islam islam yang saya tahu nggak seperti itu Rasulullah kan akhlaknya yang sangat mulia halus gitu terus mereka itu ikut siapa sih mas saya itu waktu melawan rezik sahab pertama itu dari awal berdiri FPI itu cuma saya pikiran saya itu sederhana islam nggak begini karena saya agama saya islam saya harus menjaga marwah agama ini jadi bukan karena pribadinya saya benci marizik kemabahar enggak perilakunya itu sudah menentang dari islam nah sahabat Indonesia ini perlu saya kasih informasi sahabat saya ini mas Zain ini adalah orang pertama mungkin waktu itu satu-satunya saya maksudnya masih masih nyaman di kursi swasta yang melawan FPI di awal berdirinya jadi FPI itu dulu didirikan oleh Jenderal Wiranto sama Kiflan Zain jadi buatlah rezik menjadi beliau ini menolak keras waktu itu kalau kita bicara sejarah ya dan sampai sekarang konsisten kemudian saya gabung melawan mereka akhirnya sekarang bubar meskipun sekarang ada FPI gaya baru nih mas tapi bagi saya podo wai sama saja kemakan tiba jujur jadi kami ini mas Zain saya itu kalau satu komunitas itu berkumpul dengan teman-teman berbagai macam agama kita sering kumpul di temannya Mbak Nensi misalkan agama atau suku waduh gak ada kita bicara tentang bahasa kemanusiaan dan itu indah sekali kita juga satu grup di pecinta Pancasila pecinta Pancasila kita berdua pegiat itu ini perlu tahu karena kadang-kadang orang bingung ini mas Habib Keribu ini muncul tiba-tiba ini siapa ini dikirim Tuhan dari mana tiba-tiba muncul keras kasar dan oke saya setuju banget nah mas sekarang bahar semit lah ya itu mulai ketakutan kayaknya begitu anak buahnya dudung dan kita teriak-teriak melawan semakin banyak yang melawan dia ternyata ayam sayur juga oh iyalah ayam sayur semua lah kalau orang tuh bicaranya keluar-keuar finishnya pasti gagal finishnya gagal melempem melempem pasti jadi saya kira mentalnya dia eh cemen juga dia teriak-teriak nantang jenderal baliuh sekarang hanya di lawan dengan kopral saja langsung jadi saya ini pendukungnya bahar semit biar tahu kapasitas seperti kami berdua berhadapan dengan siapa yang pernah takut lawan kita begini kalau radikalisme kekerasan itu tidak bisa dilawan dengan kelembutan kekerasan atau radikal harus dilawan dengan keras itu kelembutan jadi gak boleh kita diem dengan negara ini diobok-obok keras ya bukan kasar ya keras 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 berarti tindakan katakan mereka tegas gitu ya mau kita julukin mereka itu veron dajal emang itu layak karena Nabi Muhammad dalam mensikapi Islam radikal itu dilebeli anjing neraka bukan Nabi menghina ingin meletakkan ini orang ini sesat kaprah itu bahasa-bahasa keras itu apa untuk mengingatkan orang awam itu jangan terjebak ikut mereka nah ini sekarang kan banyak kan orang awam ini melihat rezik karena Habib dibilang agama ini bukan agama ini menyesatkan umat manusia dikiringlah orang-orang bodoh itu benar mas rezik siap itu Habib kita tidak bisa menjamin siapa diri saya rezik mau Habib ada yang bisa menjamin sekalipun saya kalau mau tahu nanti itu Habib atau benar itu setelah matinya Tuhan yang tahu kita mana tahu riwayat-riwayat sebelumnya ada riwayat di Al-Quran bisa jadi waktu pelahiran anak itu ada campur setan bisa aja buktinya kalau emang harusnya kalau dia benar-benar Habib juga harusnya baik dong kalau Habib gak baik berarti mesti ada campur setannya jadi gak bisa cat mesum gak mungkin yang penting beginilah kita ini gak perlu lah hubungan Tuhan dengan manusia itu gak ada hubungan nasab jadi jangan ada orang merasa punya nasab merasa berlebih-lebihan merasa istimewa gak ada semua itu tergantung amalnya siapapun orang itu siapapun orang itu turunan siapapun mau turunan siapapun karena hubungan Tuhan dengan semua manusia sama jadi yang dikatakan turunan Nabi Habib itu tidak bisa mempunyai privilege gak ada jaminan gak ada privilege kenapa? emang gak ada jaminan yang dijamin itu cuma ahli lebat itu aja jadi sekarang ini label Habib ini saya apa? gak beda dengan mas orang Jawa orang Padang orang Papua sebatas label gak ada hal-hal yang lebih prioritas atau saya lebih baca gak ada sama malas kan lebih banyak musuh Nabi itu keluarga Nabi sendiri jadi gak usah lah di dewa-dewakan Nabi Habib gak usah dipuji-puji dia bukan manusia suci jadi kalau kita nyikat sah-sah aja selama menggangguin kayaknya kalau saya gak mengkritik rezik berarti saya melegalkan kebenaran rezik itu saya lebih biadab daripada pelaku biadab itu termasuk dengan barisme sekarang termasuk jadi saya lebih double jadi ada tanggung jawab orang benar itu harus membicarakan kebenaran seorang benar tapi dia gak dukung itu keburukan seorang benar yang diam tapi sekalipun dia gak dukung keburukan itu itu sama aja dia peraku buruk itu jadi reaksi Pak Rudy ini ini suatu tanggung jawab manusia harus berani menyuarakan kebenaran apapun resikonya kita harus lawan saya bukan karena kebencian saya gak benci pribadi rezik saya benci perilaku-perilakunya ini gak benar dan ini digunakan Pak untuk ganggu NKRI bangsa ini diopok-opok oleh agama jadi mereka ini dua orang ini memang kayak toksik ya bagi saya sampah sampah masyarakat oh bukan hanya toksik sampah juga ya saya mintalah negara ini dalam hal-hal tertentu perlu ditaktor tegas ya Mas harus tegas dalam koridor melindungi NKRI iya jadi perlu tegas Pak orang-orang ini Pak ambil jangan sampai mengganggu yang banyak ini harus disikapkan ini saya sependapat dulu waktu rezik siap datang November 2020 datang dari Arab dengan arogannya kemana-mana teriak begitu waktu itu orang berpikir begini kalau rezik ditangkap nanti terjadi huru hara ternyata enggak enggak ternyata enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa berarti apa ingin menunjukkan kita enggak usah terlalu besar memikir macam ini negara ini masih berdaulat mayoritas bangsa ini masih baik jadi enggak perlu ada ketakutan dengan hal-hal yang kecil ini dengan faktanya rezik masih berdaulat apa enggak ada aman-aman aja karena rezik ini yang besarkan itu apa media itu aja kenyataan nothing kenyataannya enggak ada media aja membesarkan terus ada yang masih biaya dibesarkan isunya termasuk bahar semid berarti termasuk bahar semid ini kita masih ADN ini banyak mayoritas baik ada Muhammadiyah yang baik cuma ya kita kan capek kan kalau melihat mereka ini bikin gaduh kapan negeri ini selesai kalau sibuk terus kurusin agama sementara negara lain membangun jadinya saya minta negara harus tegas ya harus tegas supaya sampah-sampah ini ini kalau di Malaysia atau Singapura ditangkap enggak pakai hukum enggak perlu takut negara kalau ada badut-badut politik menggugat atas hukumnya rezik bahar diemin aja demokrasi itu apa mempikirkan mayoritas bukan yang kecil-kecil aja nah ini penting artinya aparat keamanan negara tidak perlu ragu-ragu untuk memberantar sampah-sampah toksik karena talaupun ada resistensi hanya kecil kita punya pengalaman rezik ditangkap diam saja katanya mau ada perlawanan prad lah jadi mas oke topik yang berbeda mas saya agak serius nih Afganistan dikuasai Islam Puritan Taliban 20 tahun saya melihat ini bisa menjadi inspirasi untuk kelompok-kelompok sel-sel tidur yang sekarang ini ada di di negeri ini saya melihat seperti apa saya melihat gini ada gerakan radikalisme ini besar tapi saya perhatikan negara ini hanya menangkap-menangkap orang yang sudah jadi teroris jadi radikal harusnya bibit-bibitnya belum nah harusnya negara-negara ini apa melihat pendidikan sekolah-sekolah madrasah ini yang harusnya ditutup dijaga jangan sampai nanti ini ditangkap satu ini ada bibit banyak lagi disini perlu negara yang tegas sudah lah jangan basah-basih ini kalau di jaman Soeharto udah habis jadi saya mahar seperti Panglima Kasat Kangka Polis siapapun tangkep yang begini sudah gak perlu takut ini radikal sudah banyak dengan konten Youtube-nya semua tutup yang begini untuk menyelamatkan negeri ini ke depan lebih baik sangat sekali karena pembiaran berdalih demokrasi reformasi saya pikir gak semua itu demokrasi itu begitu ini sudah kebablasan reformasi harus disikapin lah saya dukung saya akan bela negara untuk mensikapnya begini ini banyak di MUI aja sudah bisa masuk teroris kemarin ini sudah kecolongan ini kalau kita bicara secara teori terorisme di bawahnya kan awalnya radikalisme tapi di kelompok mendasar itu kan sifat-sifat intoleran itu kan menjadi bibit jadi sering ada pembiaran saya kait negara kayak ragu-ragu itu yang menjadian harusnya menurut sampe ini yang ini harus disersaikan dari akarnya dicabut semuanya ini depak digna semua kalau lihat kalau ada pendidikan yang berbau-bau ekstrim yang ekstram itu radikal tutup sikat habis ini mereka ini kecil tapi kalau enggak diselesaikan bisa bahaya besok-besok saya enggak mau orang baik kena korban teroris ini kan enggak betul kan yang baik juga punya hak hidup jadi jangan sampai negara bertindak setelah ada korban kan korbannya itu kesian kan punya hak hidup nanti enggak selesai dengan minta maaf dengan negara ini ini dicegah jangan dibiarkan sikat aja dan menelit sampai menelit pencegahan ini belum optimal masih jauh banyak buktinya juga di Jawa Barat dengan keluar-keluarnya rezek itu sudah sudah kelihatan mereka seperti punya panggung mereka berani ngatain pak dudung ini sudah kelewat kurang ajar ini TNI makuah enggak ada TNI enggak ada Jokowi hancur cuti seharilah sudah mokok kerja TNI dan Polri apa jadinya negeri ini jadi jangan usik TNI apapun dan saya yakin TNI sekarang ini sudah jauh lebih baik dari TNI sebelumnya humanis baik terjun ke lapangan bekerja semuanya baik contoh di Semeru aja kemarin siapa yang datang duluan TNI Polri TNI yang pertama ini rezek katanya klaim katanya epe itu cuma mbak Indomie 5 bungkus rea-rea itu hargain dong jasa orang jadi artinya kita mau mengatakan kalau ada tentara yang emosi kemarin itu wajar pertama mereka udah kerja keras di Semeru yang kedua atasannya dia dihina otomatis anak buahnya marah jadi artinya bagi orang-orang yang mengkritisi tentara itu ini harus disikapi wajar karena memang bahar ini keterlaluan orang ini ini sudah kelewat batas anak cunggu kempansi kok keluar-keluar sudah penampilan yang gak ada malah ada yang katakan itu bahar kritik itu bukan kritik itu cacimaki siapa yang bilang kritik ada tuh purnawirawan siapa tuh dateng katanya purnawirawan TNI iya TNI katanya pentingnya apa kok ada belabahar emang di dunia ini penduduk cuma bahar Indonesia ini orang buat gaduh dia gak bisa membedakan antara makian cacian dan kritikan itu loh masa seorang purnawirawan gak bisa membedakan kritik dan cacimaki mau ngatain orang bodoh kalau yang seperti tentara-tentara itu punya rasa ucapan kecewaan itu bahasa letupan emosi gak usah tentara ini hari saya bicara saya nantang bahar apalagi saya punya satu almamater TNI itu juga orang tua saya mana bahaya jadi gak perlu orang harusnya apa mereka tuh purnawirawan mengkritik itu apinya itu bahar kalau gak ada bahar ini gak ada saya gak ada setuju saya ini kadang-kadang juga aneh sih ada beberapa oklum-oklum purnawirawan yang mungkin istilah saya mohon maaf nih kadron mu'alaf jadi belum mengerti agama begitu masuk pensiun yang bahaya apa mas yang bahaya apa nanti orang tuh rakyat punya prasangka buruk oh ini membeka bahar ini yang bahaya dia bawa lagi purnawirawan rakyatnya bebas berpikir kan menuduh bukan menuduh kok harus ada purnawirawan bicara untuk membelah bahar yang rakyat ini mayoritas sudah ngeliat sampah malah dia katakan bahar itu cinta NNI loh kalau dia cinta NNI apakah dia seorang ngaku orang ulama habib bahasa yang santun dong ngatain pak dudung budung gak tau islam nyembah pohon ini bahasa bukan bahasa ulama bukan bahasa orang label pendakwah ini serampangan kalau andekan yang ngomong pak dudung itu orang di terminal yang gak sekolah ngatain pak dudung saya gak gubris ini orang pakai topeng agama depan orang-orang banyak ditertawain kasat saya ada yang teriak dudung murtad aduh kurang anjar kurang anjar saya pastikan provokator yang berberiman itu apa pak dudung dan saya pastikan apa yang murtad yang fasik yang sesatu bahar dan rezik clear kan makanya kemarin saya bilang saya tantang bahar berani gak saya kasih panggung sama pak dudung ilmu agama karena saya tahu pak dudung karena desa abad saya bagaimana dia ilmu agamanya bagus loh iya loh saya tahu dari tutur katanya seorang jenderal gak pernah arogan gak pernah masa muka ke atas ini kalau gak punya rasa rohani gak mungkin dan mohon maaf ini kita ngomong terus terang berani mas dia bilang saya begini mas jenderal sudirman umur 30 sekian tahun berani gerilia masa umur saya 50 sekian nuruin balio aja gak berani nah itu loh loh itu keluar biasa kan menjadi inspirasi yang lain itu balio itu bukan masalah sepele iya itu besar simbol kesemanang-menangan simbol kebiadapan ini simbol kebiadapan ini pak dudung saya seperti dapat anugerah ada seorang pangkostat bicara ini ini kiblatnya mereka ini harus dikukurkan dan kita waktu itu bersyukur ya karena saya sampai karena kita perjuang itu kayak dibantu saya itu tiap hari lewat kali batak lewat cerita sampai bosen lihat perapatan kayak model-model sorban ini negara Rapa Pak Indonesia dan disembah-sembah pakai nyanyi-nyanyi disembah dan orang-orang yang gak jelas pasang sampai satu bulan dua bulan ini tata kota rusak tadi saya pikir apa dan pasti gak bayar itu ya gak ada yang berani karena berbawa dengan angkama ternyata ada Pak Dudung saya angkat jempol Pak Pak Dudung besok saya berharap semua tentara itu punya karakter seperti Pak Dudung berani berani bicara untuk yang kari nah itu dia itu aja jadi mereka mengatakan masang sepanduk umbul-umbul itu salah jadi Pak Dudung bersikap sesuai dengan koridor hukum jangan didudukin Pak Dudung Jenderal Balio itu kurang ajar dong gak bisa begitu saya minta lah ini juga kepolisian saya juga tentara lah kirim aja orang tuh kelopak aja tuh bahar bagus seneng banget Mas seneng banget saya ada yang berani begitu loh kenapa jangan karena satu orang ini kurang ajar dan sebenarnya ada undang-undang loh penghinaan pejabat negara itu ada aturannya kok dibiarkan itu yang mahi dan caci magi yuk bukan kritik bukan apa caci magi kok ada yang benarkan ini orang akal sehatnya kemana nih akal sehatnya kemana nah ini Mas kayak orang pereman-pereman seperti Barbin Smith ini merajalela yang tadi saya bilang ada merasa ada yang membackup nah ini yang kurang ajar juga politisi-politisi juga nih Mas memanfaatkan itu saya yakin ada yang backup bohir-bohirnya juga saya yakin pasti Mas saya yakin omong dia di penjara kok cuman-cuman keluar ada mobil mewah mobil mewah hidup mewah dari mana lah sudah gak masuk akal gak nah itulah saya pikir disini saya minta lah kepada panglima Andika yang saya lihat karakter sekarang TNI bagi saya semua hantu jempol karakternya merakyat sebetulnya antara panglima TNI sama kasat itu bisa menjadi kolaborasi yang baik sebetulnya semua dengan Kapoli Pak Listio jangan dibiarkan mereka-mereka ini bicara jadi lunjak benar saya setuju banget bahwa kita selama ini besar dulu risik itu merajalela karena pembiaran di jaman SBY kan dipiara didiemin itu ajalah kita gak usah malu-malu sebut SBY HTI hidup EPI hidup 10 tahun mas makanya jaman SBY gak ada yang demo aman karena apa semuanya rapi konjodwi jaman Jokowi diganggu Pak karena Jokowi orang bener ini seperti Nabi lah Nabi itu banyak menghadapi beberapa kali peperangan karena Nabi membawa kebaik kebenaran kalau saya cuma ngasih sedekah aja gak ada punya musuh tapi kalau saya menegur Mas Rudy ini salah saya bisa berhadapan lawan jadi jaman Jokowi ini emang Jokowi ini diganggu demo bertubi-tubi itu karena ini apa dibelakangnya banyak setan besar yang dirugikan oleh Jokowi jadi artinya konstelasinya sudah digambarkan dengan jelas bahwa Baris Bin Smith itu hanya pion pion kruco kruco yang dibayar dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu jadi artinya kita sikat kruco nya kita juga harus sikat di belakangnya karena bagi saya orang ini lebih jahat lebih jahat Nabi pernah ditanya seseorang Ya Rasulullah mana yang lebih bejat di negeri ini dia bilang kata sahabat dajal kata Nabi enggak sampai tiga kali dajal enggak kata Nabi apa yang paling bejat lebih dari dajal seorang tokoh atau ulama yang menyesatkan banyak orang nah tipe seperti rezik ini yang begini karena apa kalau saya menggoda Pak Asrudi Ramli ini enggak punya umat ya yang rusak dia sendiri setan enggak mau setan goda siapa ulama kalau ulama yang sesat rombongan sesat contohnya pengikut rezik dan bahar mantap lega saya mas sampai itu sering kesini ini saya diundang Masrud ini saya dapat anugah benar ini orang baik orang masih mau berjuang pokoknya saya NKRI lah kita jaga ini mas kita terus jaga Indonesia insya Allah yang penting ya yang penting kita bukan kita mengkultuskan Pak Dudung tapi kita kita melihat beliau sosok yang menegakkan kebenaran jadi yang itu di diri Pak Dudung ada kasat di diri Andika itu ada pangat ini harus di jaga maruahnya ada kursinya itu mahal itu lho bukan kursi ini ini negara benteng negara kok di sama si cecunguk bahar dikatain bodoh enggak islami Anda yang sesat Pak Bahar saya berani bersumpah Anda yang sesat apa yang di utama semua Pak Dudung benar dan dia lebih islami daripada rizik dan bahar orang tutur kata sopan santu seorang jenderal ini murah jenderal sedekannya kuat apa apa yang diadilin Pak Dudung kok dimusuhin gara-gara balihu ribut itu balihu itu kaabahnya radikalisme jadi kayak menyembah berhala ini berhala mereka enggak sadar mereka bodoh lah saya pikir beginilah pengikut-pengikut bahar dan rizik saya duduk dengan Mas Rudinamli bukan mau mengadilin Anda mau menjahatin Anda ayolah semua kembali ke NKRI kita dukung ini kebaikan negara ini kita bersatu kita bangun negeri ini jadi kritikan saya ini dengan Mas Kamli ini bentuk kasih sayang kita ingin baik-baik menuju Mbak Negeri ini lebih baik ada satu hal yang penting kami berdua merasa Indonesia ini rumah kita kalau ada potensi yang mengganggu rumah kita ini bocor atap dan sebagainya kita harus tidak bisa diam saja rumah kita loh lahirnya di saya ini biarpun eksis Arab saya bukan eksis Arab lagi saya kakek saya hidup disini kami lahir di Indonesia lahir di Indonesia kakek di Indonesia hidup disini makan disini kerja disini punya istri disini anak saya besar disini semuanya disini hidup dari tanah dan air di Indonesia dari semuanya saya nggak perlu pake wahyu lagi nggak perlu pake firman Tuhan untuk mencintai Indonesia ini negeri tanah air dan darah saya andai kan kalau peran dengan Arab saya duluan maju 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 tidak usah perang istilahnya katanya tempat nenek moyang saya sana saya lawan saya belanya Indonesia jadi artinya membela Indonesia membela NKRI tidak perlu dalil tidak perlu buka kitab suci lagi baharu Benjamin harus mikir juga kamu tuh lahir di Indonesia kakek orang tuamu leluhmu lahir di Indonesia ngungsi ke Indonesia ingin hidup lebih baik dari tanah tandus Yaman yang sampai ini hari dunia berlaku banget dunia sudah membangun Yaman tuh masih primitif jadi rombongan kakek saya tuh datang kemarin apa ini bangsa baik bangsa baik bisa meningkatkan kehidupan lebih baik ini bangsa beradab sebelum ada agama dunia itu sudah beradab sudah ada prambanan ada baru budur negara lain belum jadi kalau dikatakan katanya si Bahar itu kalau gak ada Islam katanya gak ada Arab lagi Pak Durin nyembah pohon salah Arab Indonesia nyembah berhala Indonesia gak sudah menyembah bersikap budi luhur Arab nyembah berbahala Indonesia gak perlu diturunan Nabi jauh lebih berbudaya kita gak perlu diturunan Nabi karena sudah baik kan Nabi itu diutus di satu tempat yang daerah itu sudah jahiliah sudah jahiliah Yesus untuk Yahudi Arab puncak kebejatan tuh ada di Arab diutuslah Rasulullah dihadepin dengan diusir dari Arab karena Nabi bukan entis Arab diusir diperangin dibunuh keluarganya itu bangsa Arab jadi jangan lekatin Islam dengan Arab malu akhirnya karena Arab gak ada kehormatannya bukan saya rasis ini kenyataan loh maksud saya rasis saya juga Arab terakhir ini masih ada hari gini ulama-ulama yang mengharapkan ucapan Natal menurut sampaian dia mas sampaian yang paling ngerti ini kalau ada ulama siapapun yang mengharap ucapan Natal berarti dia apa dia tidak paham Islam dan dia tidak paham Al-Quran pertama yang bermasalah itu apa mereka masih memandang selain Islam itu kafir itu anda salah ini titik masalahnya bersihkan dulu dari kepala anda selain non-Islam itu tidak kafir Taurat, Injil itu kitab Allah ajaran Tuhan dan masih di-declare di Al-Quran keberadaan kitab itu ada iya aku menurut Al-Quran dan membenarkan kitab sebelumnya bahkan di surat Al-Ma'idah 47 waktu Rasulullah itu ketemu kaum Nasrani Rasulullah tidak dikasihkan Al-Quran apa kata Nabi hei pengikut Injil tahtinlah Injil artinya Nabi menghormati kitab terdahulu ya waktu Nabi itu diutus bukan untuk satu agama untuk semua manusia di dalamnya banyak agama ada Injil Nabi juga mewakil Injil untuk orang Yahudi artinya kita sebagai Islam harusnya menang juga merangkul juga mereka juga harusnya dan di Al-Quran ada kelahiran Isa itu dikabarkan gembira jadi kalau orang tidak memeningatin kelahiran Islam dia ingkar terhadap Al-Quran loh Islam di Umat Nasrani itu bukan punya Umat Nasrani saja para Rasulullah diutus untuk semuanya jadi kelahiran Isa dia juga milik Umat Islam besok pun juga lebaran mari kita bareng-bareng tidak ada klaim-klaim agama jadi mengucap penampan Natal itu hanya satu kebaikan di dunia bagaimana Anda bisa tidak beriman seseorang berarti apa? kafir sebelum saya mencintai Mas Rudi ini seperti mencintai diri saya ini perkataan Rasul andaikan Mas Rudi ini seorang Nasrani saya harus mencintai apa yang dicintai dia saya hargai apalagi yang dianggap oleh Mas Rudi yang Kristen ini Tuhan Yesus juga Nabi saya ayo bareng-bareng kalau saya tidak menghargai berarti nanti saya tidak beriman jadi intinya Natal ini tidak ada masalah masa mengucapkan satu lagi saya minta kepada ulama-ulama sumah jangan suka memandang Nasrani Kristen itu dan itu kunci pertama jadi mindset dasarnya salah itu sudah salah itu saja mas thank you kalau perlu dua hari harusnya saya terima kasih jujur saya diundang dengan Mas Rudi terima kasih mas terima kasih kita ketemu lagi nanti terima kasih pencerahannya sahabat Indonesia jujur saya pengen lama berdialog dengan sahabat saya Zen AC Gaf ini luar biasa karena kalau ketemu dengan beliau ini selalu banyak hal baru yang saya dapatkan minimal saya seolah-olah mendapatkan amulisi baru jadi energi saya jadi nambah untuk memilih Indonesia ini nah ini penting kita berbuat baik mencintai sesama agama apapun dia tidak perlu dalil yang macam-macam tidak perlu dengan dalil buka-buka Al-Quran yang seperti dikatakan oleh Mas Jena tapi kita merasa sebagai makhluk Allah saja itu sudah cukup modal dasar untuk mencintai sesama manusia agama itu cinta itu saja benang merah dari semua agama adalah cinta itu yang paling penting dan sahabat Indonesia terakhir sebelum saya menutup podcast saya dengan Mas Jena C Gaf kami berdua mengucapkan selamat Natal bagi sahabat-sahabat saya saudara-saudara saya yang merayakan Natal mudah-mudahan damai Natal beserta Anda bersekeluarga dan mudah-mudahan juga damai Natal untuk kita semua bangsa Indonesia saya sedikit mau bicara oke sedangkan oke mohon maaf kalau saya itu kalau bicara agak keras itu ya karena karakter saya tapi saya gak ada kebencian kalau ada salah kata saya minta maaf mungkin juga nanti sudah di ucapkan selamat Natal saya akan mengucapkan selamat Natal untuk semua manusia semoga Tuhan memberkati semua manusia bangsa Indonesia nice sahabat Indonesia sebelum saya tutup saya mau kasih kunci saja tadi sebelum mulai podcast beliau nanya ke saya Mas nanti kalau saya ngomong kasar gimana saya bilang harus tampil apa adanya karena yang saya kenal sosok seorang Jena C Gaf seperti ini kami berdua ini seumur jadi kita frekuensinya nyambung dari dulu kita berteman kita mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menjadi pencerahan buat Anda semuanya dan kami berjanji kalau beliau ada waktu akan sama undang lagi untuk kolaborasi apalagi ada kasus tertentu pada intinya kami berdua dan seluruh kita mencintai Indonesia ini rumah kita harus kita jaga bersama itu saja terima kasih kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya NKRI harga mati terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati